Renjana Pendekar, Jilip 33. Semuanya jangan bergerak, biar ku bereskan dia bentak Ji Hang Ho. Berbareng itu dia telah menanggalkan topinya dan diputar satu lingkaran, seketika senjata rahasia yang bertebaran itu seperti laron menubruk belita, semuanya hinggap ke dalam topinya. Akan tetapi dengan kalap tongbus yang lantas menerjangnya. Senjata rahasia keluarga tong tiada bandingannya di dunia ini, kungfu mereka pun tidak lemah. Rambut dan jenggot putih kakek ini berterbangan, dua telapak tangannya serentak menghantam dengan gencar. Tapi Ji Hang Ho juga bergerak dengan gesit, bentaknya, kau berani melawan. Hektometer, mau apa kalau aku melawan tongbus yang menyeringai? Memangnya kau berani membunuh aku? Kukira kau masih perlu keterangan-keterangan dariku. Dalam sekejap metu sudah belasan pukulan dilontarkan, setiap pukulannya cukup keras dan ganas, bila perlu dia bersedia gugur bersama lawan. Pertarungan nekat begini benar-benar memusimkan kepala, betapapun tinggi ilmu silat seseorang, apabila ketemu serangan kalap demikian pasti akan kewalahan dan terpaksa harus menghindar sedapatnya. Tongbus yang hanya ingin mengulur waktu saja. Ia pikir asalkan Ji Hang Ho tidak berani mengadu pukulan, maka dia dapat mengulur tempo sebanyak-banyaknya, dan bila ada yang datang berarti akan tertolonglah dirinya. Ji Hang Ho memang tidak berani menyambut serangannya dengan keras lawan keras, sudah dua tiga puluh jurus dan tetap tidak balas menyerang. Lim Soh Kuan dan Ong Kim Leong juga tidak membantu, bahkan memandang saja tidak. Nyata mereka yakin benar-benar bahwa Tongbus yang pasti tak tahan sekali hantam oleh bengcu mereka. PWE Gio ikut berdebar-debar menyaksikan pertarungan seru itu. Sesungguhnya dia ingin tahu gaya asli ilmu silat Ji Hang Ho ini, tetapi siapa tahu yang dimainkan Ji Hang Ho ini memang gerakan asli bukek bun, yakni perguruan PWE Giook sendiri, bahkan gerakannya sangat gesit dan indah, tiada setitik ciri apapun dapat ditemukan. Padahal di seluruh jagad ini selain Hang Ho Lo Jin, ayah PWE Giook sendiri, siapa lagi yang mampu memainkan kufu asli bukek bun ini? Seketika PWE Giook berkeringat dingin dan kebingungan. Dalam pada itu terdengar Ji Hang Ho sedang berseru dengan tersenyum, seranganmu yang nekat ini akhirnya tetap tak akan ada gunanya, Tong Heng. Pergilah kau disertai bentakan perlahan, sebelah tangannya secepat kilat menghantam. Pukulan Ji Hang Ho ini tampaknya sulit menembus serangan Tong Gu Siang yang gencar itu, siapa tahu justru dapat menerobos pada bagian yang sama sekali sekar dipercaya orang. Begitu terpukul, kontan Tong Gu Siang roboh. Ji Hang Ho tidak lagi memandangnya, begitu pukulannya dilontarkan, segera ia melompat mundur sambil berseru, bawa dia, lekas ikut mundur. Hanya dalam sekejap saja sinar lampu di kelenteng kecil ini sudah padam, semua orang juga telah pergi, hanya tertinggal Ji PWE Giook saja yang masih termangu-mangu di tempat gelap dengan mandi keringat dingin. Dimulai semenjak munculnya Ong Kim Leong dan Leng Soh Kuan sampai dengan kepergian mereka, jarak waktu itu tidaklah lama, tetapi bagi PWE Giook rasanya seperti sudah selang setahun lamanya. Dalam jarak waktu ini Ji PWE Giook benar-benar bernafas di antara mati dan hidup, seperti telur di ujung tanduk. Asalkan tempat sembunyinya diketahui orang, maka akan tamatlah riwayatnya. Bila orang lain, bisa jadi akan ketakutan setengah mati dan sedikit badannya bergemetar atau napasnya sedikit keras, bila setitik debu di atas belandar terjatuh, maka selamanya jangan harap lagi akan meninggalkan kelenteng ini dengan hidup. Untung Kim Ho An Yeo dalam keadaan tertotok hiatu seluruh tubuhnya sehingga tidak dapat bergerak dan bersuara. PWE Giook sendiri sejak kecil sudah biasa berlatih duduk bersemedi dan menahan perasaan, sekalipun di bawah panas trik matahari atau di goa es juga dia sanggup bertahan tanpa bergerak sedikitpun. Sebab itulah mereka tidak sampai diketahui musuh. Tapi sekarang, setelah bebas dari ketegangan yang hebat tadi, ia merasa ingin mencari suatu tempat untuk berbaring dan istirahat. Namun ia pun tahu kesempatan yang sukar dicari ini tidak boleh disiasiakan. Asalkan dia dapat mengikuti jejak orang-orang ini secara diam-diam dan berhasil menemukan tempat penyimpanan tongbus yang asli dan yang palsu itu, maka besar harapannya akan dapat membongkar rahasia mereka. Namun ia pun menyadari, untuk menguntip tokoh-tokoh kelas satu itu sama halnya berjudi dengan jiwanya sendiri, meski kesempatan untuk menang tidaklah banyak, namun resiko ini cukup berharga untuk dihadapi. Padahal kesempatan ini segera akan lenyap dalam sekejap saja, sungguh peluang untuk bernapas saja terasa tidak ada. Dilihatnya Gin Ho Anyo sedang menatapnya dengan terbelalak lebar, meski dia tak dapat bergerak dan bersuara, namun dia dapat mendengar segala apa yang terjadi. Pwe Giok tidak sempat banyak berpikir lagi, segera ia membisikin ona itu, sesungguhnya hendak kuantar kau ke Tong Kehceng agar mereka membuat perhitungan dengan kau, tapi sekarang. Ai, biarlah suka duka kita selanjutnya ku hapus seluruhnya, hiatu yang ku totok dalam waktu tak lama lagi akan punah dengan sendirinya dan kau dapat bergerak kembali. Semoga selanjutnya jangan kau cari diriku lagi dan aku pun tak akan mengusik dirimu. Sesudah memberi pesan ini, segera ia hendak melompat turun dan tinggal pergi. Siapa tahu pada saat itu juga dari luar ada suara langkah orang disertai berkelebatnya cahaya lampu. Ternyata Ong Kim Beliong telah masuk pula dengan membawa dua orang berseragam hitam. Heran dan gelisah Pwe Giok, sudah jelas Gin Hang Ho telah pergi bersama anak buahnya, mengapa Ong Kim Beliong dan dua begundalnya kembali lagi ke sini? Didengarnya Ong Kim Beliong sedang berkata, lekas kalian kembalikan meja semah yang dan patung itu pada tempatnya semula, kemudian lantai dibersihkan pula, jangan sampai meninggalkan sesuatu tanda agar anak murid keluarga Tong tidak dapat memperkirakan kemana perginya Tong Busiang. Nyata setiap tindak tanduk komplotan jahat ini dilakukan dengan sangat cermat dan teliti tanpa meninggalkan sesuatu apapun. Pwe Giok menjadi sangat kelabakan. Sudah tentu sekarang dia dapat melompat turun lalu membinasakan ketiga orang itu. Dengan ilmu silatnya jelas ketiga orang itu bukanlah tandingannya. Tetapi diakwatir tindakannya ini akan mengejutkan Gin Hang Ho yang pergi belum jauh itu. Sebaliknya kalau ditunggu lagi sampai pekerjaan ketiga orang itu selesai, tentu Gin Hang Ho juga sudah pergi jauh dan sukar untuk menyusulnya. Konyolnya, kira kerja kedua orang berseragam itu justru adem-ayem saja, alon-alon asal kelakon, sesuatunya dikerjakan dengan sangat cermat. Sudah tentu semua ini memakan waktu lebih lama. Keruan Pwe Giok tambah gelisah, tapi apa daya? Kini dia hanya berharap semoga ketiga orang ini nanti habis bekerja juga akan menyusul kepergian Gin Hang Ho. Dengan demikian asalkan dia membuntuti ketiga orang ini, maka akhirnya akan mencapai tujuannya juga. Bahkan penguntitannya nanti akan lebih mudah daripada menguntit Gin Hang Ho. Karena inilah satu-satunya harapan yang masih tersisa, maka dia tidak dapat menyerang ketiga orang ini. Siapa tahu, justru pada saat itu juga mendadak terdengar suara mendenging nyaring tiga kali, suara sambaran senjata rahasia dari luar. Kontan kedua lelaki berseragam hitam tadi menjerit dan roboh terjungkal. Dengan sendirinya reaksi Ong Kim Leong lebih cepat dan gesit, dia sempat melompat ke atas, agaknya dia berhasil menghindari serangan senjata rahasia itu, lantas membentak dengan suara bengis. Siapa itu berani menyerang petugas Beng Cu di sini, apakah sudah bosan hidup kau? Di tengah bentakannya, serentak senjata ruyungnya Kim Leong Pian segera dilolosnya dan diputar dengan kencang sambil dia terus menerjang keluar. Dalam kegelapan di luar pintu seperti ada orang tertawa seram dan misterius. PWE Giyok terkejut dan juga gelisah. Dia tidak tahu siapa gerangan orang yang menyergapong Kim Leong bertiga itu dan apa tujuannya. Melihat serangan yang sangat keji dan tanpa kenal ampun ini, jelas penyerang ini pasti juga bukan manusia baik-baik. Jangan-jangan anak murid keluarga Tong telah memburu tiba. Meski kedatangan mereka sangat kebetulan, tetapi setitik harapan terakhir PWE Giyok menjadi ikut buyar. Lampu di meja sembah yang tadi telah dinyalakan, di bawah gemerdebnya cahaya lampu tiba-tiba terlihat Tong Kim Leong masuk lagi dengan mundur. Kim Leong Pian atau ruyung naga mas yang masih dipegangnya tampak terseret di lantai, wajahnya penuh rasa kaget dan ketakutan, keringat dingin memenuhi dahinya, tapi tiada kelihatan mengalami sesuatu luka. Matanya tampak melotot penuh rasa takut, entah apa yang membuatnya setakut ini? Sesungguhnya apa yang dilihatnya? Terdengar seorang berkata di luar, siapa sahabat ini? Kau datang dari mana? Suaranya sangat aneh, halus, rendah, namun membawa semacam nada yang membuat merinding pendengarnya. Mendengar suara orang itu, seketika PWE Giyok merasa tidak enak. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa suara seorang bisa begitu lembut dan halus, tapi juga begitu aneh dan menyeramkan. Sungguh ya ingin tahu bagaimana macamnya orang yang bicara itu. Di luar pintu memang tampak sesosok bayangan manusia. Kelihatan sepasang matanya yang kelam, sama kelamnya seperti kegelapan malam. Akan tetapi sinar matanya yang mencorong justru menampilkan perasaan hampa, semacam kesuraman yang sulit dirabah. Meski sinar matu itu tidak memandang ke arah PWE Giyok, tetapi tanpa terasa PWE Giyok bergidik sendiri. Terdengar Ong Kim Leong lagi menjawab dengan suara rada gemetar, aku si Ong, Ong Kim Leong, dari Tai Oh. Oh, kiranya kau si Raja Naga dari Tai Oh, ucap suara yang indah tetapi aneh itu. Untuk apa kau datang kes ini? Aku datang ikut Bu Lim Beng Cu, jawab Ong Kim Leong. Bu Lim Beng Cu. Maksudmu Ji Hang Ho. Betul, jawab Ong Kim Leong pula. Mau apa dia datang kes ini? Ada janji dengan Tong Lu Siang untuk bertemu di sini. Begitulah, setiap kali suara itu bertanya segera ia menjawabnya dengan sejujurnya. Ong Kim Leong seolah-olah telah kehilangan pikiran sehatnya, seperti sama sekali sudah tunduk di bawah pengaruh sinar matu yang aneh itu. Tanpa terasa PWE Giyok berkeringat dingin menyaksikan kejadian ini. Sesudah termenung sejenak suara aneh itu bertanya pula, Ji Hang Ho bertemu dengan Tong Lu Siang, mengapa di sini tempatnya? Yang dirundingkan mereka apakah sesuatu rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain? Di dalam urusan ini memang betul ada sesuatu rahasia, sebab Beng Cu. PWE Giyok terkesiap tapi juga merasa girang karena akan mengetahui rahasia pertemuan Tong Lu Siang dan Ji Hang Ho itu. Namun tak terduga, bicara sampai di sini, mendadak sekujur badan Ong Kim Leong menggigil sambil tutup mulut rapat-rapat. Sorot matu orang di luar itu semakin mencorong, dengan suara bengis dia mendesak, rahasia apa? Kenapa tidak kau ceritakan? Tetapi Ong Kim Leong tetap tutup mulut, keringat dingin tampak berketes-ketes memenuhi dahinya. Suara itu tiba-tiba kembali berubah lunak dan halus sekali, katanya perlahan, bicara lah, tidak menjadi soal. Sesudah kau ceritakan, pasti tiada orang menyalahkan kau. Tubuh Ong Kim Leong tambah gemetar, bahkan mukanya berkerut-kerut, tampaknya amat menderita, jelas sedang bergulat hebat dengan batin sendiri yang bertentangan. Akhirnya tercetus juga ucapannya yang gemetar, ti, tidak, tidak dapat kukatakan. Mengapa tidak dapat kau katakan ucap suara itu? Ingatlah, saat ini tubuhmu, jiwamu, sukmamu, semuanya sudah menjadi milikku, masa kau masih berani membangkang? Sekonyong-konyong Ong Kim Leong berteriak seperti orang gila, tidak, segala apa yang ada pada diriku ini milik bengcu, tidak boleh kuhianati dia, Kalau tidak, bagiku hanya, hanya ada kematian, mendadak ia angkat ruyungnya terus menghantam kepala sendiri. Agaknya orang yang berada di luar itu tidak menduga akan tindakan Ong Kim Leong ini. Ia berseru kaget, namun Ong Kim Leong sudah terkapar bermandi darah. Bercucuran keringat dingin Pwe Giok, apa yang terjadi ini sungguh sukar untuk dimengerti, ia hampir-hampir tidak percaya pada matanya sendiri. Dalam pada itu, dari luar lantas masuk satu orang. Langkahnya enteng, perlahan tanpa suara, seperti badan halus saja. Di bawah cahaya lampu tampak orang ini memakai baju kain kasar sebangsa kain belacu yang biasanya dipakai kaum petani. Tangan membawa sebuah capin yang sudah rusak, perawakannya tinggi kurus, wajahnya putih cakap dan agak kurus. Tampaknya usianya antara tahun 1930-an, tapi sepertinya juga sudah lebih 50. Begitu melangkah masuk, sorot matanya yang kelam kehijau-hijauan itu seketika lenyap, tiada sesuatu yang menyolok, hanya tangannya yang panjang dan kurus itu kelihatan putih edah berkilau. Sama sekali tak terpikirkan oleh Pwe Giok bahwa mati yang aneh itu bisa tumbuh pada seorang yang sangat umum ini, lebih-lebih tak terpikir sinar matanya bisa berubah begitu cepat. Lamat-lamat dia merasa orang ini seperti seekor bunglon yang setiap saat dapat berganti warna badan untuk mengelabui musuh demi keselamatan sendiri. Mendadak terdengar suara seorang perempuan muda menghela nafas dan bergumam, ah, sudah mati semua. Pandangan Pwe Giok ternyata tertarik sepenuhnya kepada manusia yang aneh ini. Baru sekarang ia tahu di belakang orang ini masih ikut seorang perempuan muda bergaun dan baju kain kasar. Perayawakan gadis ini padat dan indah, kepalanya juga memakai caprin bambu yang ditarik rendah ke depan, agaknya dia tidak suka wajah aslinya dilihat orang. Sungguh aneh, memangnya siapa yang hendak dihindarinya? Entah mengapa, Pwe Giok merasa perawakan dan suara gadis itu seperti sudah sangat dikenalnya, tapi seketika tidak ingat di mana pernah bertemu. Sementara itu si baju belacu tadi sudah mengitari ruangan itu satu kali, lalu dia berpaling memandang si gadis. Wajahnya yang bersih itu mendadak menampilkan senyuman yang sangat menarik. Ucapnya dengan perlahan, pandanganmu memang jitu, orang-orang ini memang betul sudah mati semua. Si gadis menggigit bibir, katanya kemudian, mereka kan tidak mengganggu kita, kenapa engkau membunuh mereka? Ucapanmu memang betul, sebenarnya mereka tidak perlu kebunuh, ujar si baju belacu dengan tersenyum. Jika tidak perlu, mengapa kau bunuh mereka? kata si gadis. Orang itu tidak menjawab, dia cuma mengulung senyum dan memandangnya lekat-lekat. Mendadak dia menghela nafas dan berkata, cantik, sungguh cantik, kerlingan matamu tertampak lebih cantik di bawah sinar lampu ini cukup kau pandang diriku sekejap. Maka aku rela mati sepuluh kali bagaimu. Tampaknya dia sangat memanjakan nona itu dan juga sangat sayang kepadanya, setiap ucapannya penuh sanjung kuji, namun siapapun dapat mendengar kata-katanya hanya seperti orang tua membikin senang hati anak kecil saja. Anehnya gadis itu sedikit pun tidak merasa dimanjakan atau dibujuk, sebaliknya mukanya menjadi merah dan terkesima, kemudian menghela nafas dan berkata dengan rawan, Yang kuharap, asalkan selanjutnya kau jangan membunuh orang lagi, asalkan kita dapat meloloskan diri sekali ini, bolehlah kita mencari suatu tempat yang terpencil jauh di sana lalu hidup tenteram selama hidup. Tepat sekali ucapanmu ini, kata orang itu sambil tersenyum, kita akan mencari sebuah tempat yang indah, ada gunung ada air, setiap hari akan kuiringi kau pesiar, setiap hari dapat ku dengar suara tertawamu yang lebih merdu daripada burung berkecau. Sejenak pikiran nona itu seakan-akan melayang jauh membayangkan adegan bahagia itu. Ia memejamkan matu dan bergumam, Oh, alangkah bahagiannya bila mana tiba pada hari demikian itu, rasanya segala apa yang sudah ku lakukan tidaklah sia-sia, asalkan datang hari bahagia itu, andaikan mati pun aku rela. Akhirnya PWE Giyok dapat melihat mukanya, seraut muka yang cantik, muka yang polos dan burni penuh membayangkan kebahagiaan yang akan datang, dari matanya termdes butir air matu kegembiraan. Tiba-tiba PWE Giyok ingat siapa nona ini. Ya, betul, dia inilah Tsiong Ching, murid Hoa Sanpei yang menyambut kedatangannya pada waktu PWE Giyok menghadiri pertemuan hangti tempoh hari. Sungguh aneh, murid dari perguruan ternama itu kenapa sekarang bisa berada bersama seorang yang aneh dan misterius ini? Apa saja yang sudah diperbuatnya demi orang ini seperti ucapannya tadi? Seketika PWE Giyok tercengang, Sang Cida juga menyesal. Si baju belacu tidak memandang lagi si nona, tetapi sedang mengamat-amati mayatong Kim Leong yang digenangi darah itu, tampaknya dia sedang merenungkan sesuatu sambil bergumam. Sebenarnya rahasia apa yang tersembunyi di dalam hati orang ini? Mengapa dengan tenaga gaibku tidak mampu menyuruhnya mengaku? Dengan kekuatan gaib apapula Ji Hang Ho itu dapat membuat anak buahnya lebih relamati daripada mengkhianati dia? Kembali ia mondar-mandir lagi di ruangan itu dan sorot matanya berubah lebih tajam daripada matu elang. Sesudah menyapu pandang kian kemari, tiba-tiba ia berseru perlahan, Hi, lihat, di sini ada sebuah jalan rahasia. Ia tepuk patung toa pekong dan diputar, segera jalan di bawah tanah itu tampak dengan jelas. Ciong Ching juga berseru, Hi, menembus kemanakah jalan di bawah tanah ini? Orang itu memejamkan matu dan berpikir sejenak, katanya kemudian dengan tersenyum cerah, IHM, di sini kan bukit di belakang tongkah ceng? Ya, betul, jalan ini pasti menembus ke tongkah ceng, seru Ciong Ching. Tepat, kata orang itu sambil tertawa. Kau betul-betul anak perempuan yang cantik dan cerdik. Muka Ciong Ching menjadi merah pula. Dia menunduk sambil memainkan ujung bajunya, sejenak kemudian baru berkata, Kalau tempat ini mengandung rahasia orang lain, lebih baik kita pergi saja. Pergi? Mengapa ujar orang itu? Selama hidupku kesenanganku justru membongkar rahasia orang lain, Dia mengusap perlahan muka Ciong Ching, Lalu berkata pula, Jihang Ho dan Tong Bu Siang Min sembunyi-sembunyi, Tentu bukan pekerjaan baik yang mereka lakukan, Aku akan memeriksanya melalui jalan rahasia ini, Hendaklah kau tunggu saja di sini, Nau? Ciong Ching segera memegang tangan orang itu dan menjawab dengan cemas, Tidak, jangan kau pergi. Seketika sorot metal orang itu berubah sedingin es, Ucapnya, Kenapa? Kau khawatir aku pergi dan tak kembali lagi? Hak kekatnya Ciong Ching tidak memperhatikan perubahan sikap orang itu, Dengan suara lembut dia berkata, Tidak ada lain, Yang kukhawatirkan adalah keselamatanmu. Lu kamu belum sembuh benar-benar, Sedangkan Tong Bu Siang dan Jihang Ho itu adalah tokoh-tokoh yang sangat lihai. Pandangan orang yang dingin itu mulai cair lagi, Ucapnya dengan tersenyum, Oh, kau khawatir mereka mencelakai diriku? Metu Ciong Ching tampak merah dan basah, Katanya dengan tersendak, Jika, Jika terjadi apa-apa atas dirimu, Lalu, Lalu aku bagaimana? Orang itu tertawa, Katanya, Jangan khawatir, Masih jauh jika orang macam Tong Bu Siang dan Jihang Ho itu hendak mencelakai diriku, Dengan lembut dia membelai rambut si nona lalu menyambung pula, Kau tunggu saja di sini, Sayang, Secepatnya aku akan kembali. Ku berjanji padamu, Pasti tiada seorang pun dapat mengusik seujung rambutku. Habis berkata, Sekali berkelebar tahu-tahu ia sudah menghilang ke jalan di bawah tanah itu. Dengan termangu-mangu Ciong Ching menyaksikan kepergian orang itu. Dia mendekat mukanya dan menghela nafas panjang, Gumamnya, Oh, apa yang kulakukan ini apakah betul? Atau salah? Salah tiba-tiba seorang menanggapi dengan suara tertahan. Hah, siapa Ciong Ching menjerit kaget sambil melonjak ke atas. Dilihatnya seorang pemuda dengan tersenyum entah sejak kapan telah berdiri di belakang tubuhnya. Cai He Ji Pwe Giok ucap pemuda itu. Ji Pwe Giok seru Ciong Ching dengan terbelalak. Ia tahu Ji Pwe Giok sudah mati. Di kelenteng kecil yang terpencil di pegunungan sunyi ini mendadak mendengar nama orang yang sudah mati, seketika ia merinding. Tetapi anak muda ini kelihatan sedemikian ramah tamah, ganteng, cakap, sorot matanya yang mengandung senyuman hangat itu sungguh bisa membuat cair gunung es di bumi ini. Tidak mungkin ada perempuan bisa takut kepada lelaki muda demikian ini. Ciong Ching tidak lagi gugup, dengan suara keras yang menjawab, Betul, aku memang kenal seorang Ji Pwe Giok, tapi jelas bukan kau. Aku tidak kenal kau. Tapi ku kenal nona kata Pwe Giok. Kau kenal aku Ciong Ching melengat. Ya, nona kan ngurit Ho Asan dan bernama Ciong Ching. Seketika Ciong Ching tegang lagi, dengan suara bengis dia bertanya, Jadi kedatanganmu ini adalah untuk menangkap kami? Dalam hati Pwe Giok jadi terheran-heran, namun lahirnya dia tenang-tenang saja, katanya perlahan, memangnya apa kesalahan nona? Kenapa takut akan ditangkap orang? Ciong Ching memandangnya sejenak, dia mulai tenang, Jawabnya dengan tersenyum mewah, sudah tentu aku tidak berbuat salah apa-apa, aku cuma mencoba dirimu saja. Pwe Giok menghela nafas, katanya dengan suara halus, Kedatanganku ini bukan hendak menangkap nona, juga tidak untuk menyelidiki rahasiamu, Tapi aku hanya ingin memberi nasihat padamu, lebih baik kau pulang saja. Pulang? Pulang kemana kembali Ciong Ching terkesiap? Pulang ke samping kurumu, beliau pasti akan melindungi dirimu agar tidak sampai ditipu orang lain. Memangnya aku tertipu oleh siapa? Berdasarkan apa kau campur urusanku, kata Ciong Ching dengan tidak senang. Pwe Giok menyengir, ucapnya, memikirkan diriku sendiri saja repot, Sesungguhnya aku memang tidak pantas ikut campur urusan orang lain. Tetapi kata-kata ini seperti beri di tenggorokan, Kalau tidak ku keluarkan terasa tidak lega. Soal kau mau menurut atau tidak memang terserah kepada keputusan nona sendiri. Ia memandang mayat yang menggeletak di lantai itu, Lalu menghela nafas panjang. Kalau setitik harapannya tadi kini pun sudah buyar, Untuk apa pula dia tinggal lagi di sini? Ia tidak perlu mengkuatirkan Gio Hanyo yang masih ditinggalkan di atas belandar itu, Ia tahu si nona pasti dapat menjaga dirinya sendiri. Melihat Pwe Giok hendak pergi, Ciong Ching jadi melenggong, Seperti mau mencegah, Tapi akhirnya urung. Akan tetapi sebelum Pwe Giok melangkah keluar pintu, Tau-tau sesosok bayangan orang seperti badan halus saja telah melayang dari belakang dan menghadang jalan keluarnya. Hi, begitu cepatkah sudah kembali seru Ciong Ching, Kejut dan girang. Ya, apakah aku kembali terlalu cepat? Jawab orang itu dengan tersenyum. Ciong Ching tidak merasakan di dalam kata orang itu berduri, Ia bertanya pula, Sudah kau lihat Ji Hang Ho dan Tong Busiang? Tidak, Ji Hang Ho tidak ada, Tong Busiang juga menghilang, Jawab orang itu. Sekarang barulah sorot matanya yang tajam beralih ke arah Pwe Giok, Lalu katanya pula dengan tersenyum, Urusan ini memang sangat aneh, Betul tidak? Meski jalan keluar Pwe Giok terhalang, Tetapi sedapatnya ia bersabar. Ia mengamat-amati orang aneh itu. Betapapun dia mengawasinya dengan cermat namun tetap tidak dapat diketahui orang ini baik atau jahat, Lebih-lebih tak dapat diketahui bagaimana asal-usulnya. Hanya dirasakannya seakan-akan setiap saat gimbul semacam tenaga gaib yang sangat berpengaruh dari orang yang dihadapinya ini. Pada waktu sorot matanya orang ini beralih ke arahnya, Seketika jantungnya berdetak, Orang itu mengulangi lagi pertanyaannya, Urusan ini memang sangat aneh, bukan? Ya, memang sangat aneh, Pwe Giok hanya tersenyum saja. Sesuatu yang aneh, Mengapa Anda tidak heran kata pula orang itu? Pwe Giok tahu, Menghadapi orang demikian tidak boleh omong sepatah pun. Selagi dia menimbang kira bagaimana menjawabnya, Tiba-tiba orang itu tertawa dan berkata pula dengan perlahan, Jika kau tidak suka menjawab, Bolehlah ku katakan bagaimu. Sebabnya kau tidak heran dengan urusan ini adalah karena sebelumnya rahasia persoalan ini sudah kau ketahui. Pwe Giok hanya tersenyum sebagai jawabannya. Tiba-tiba ia merasa mati orang ini meski sangat menakutkan tapi senyumnya membawa semacam daya tarik yang sukar dilukiskan, Semacam daya gaib yang kuat. Jangankan anak gadis seperti Ciong Ching, Sekalipun Pwe Giok sendiri pun tanpa terasa terpikat oleh daya tarik yang gaib itu dan sukar memindahkan pandangannya ke arah lain. Orang itu pun terus menatapnya lekat-lekat, Tiba-tiba dia menghela nafas dan berkata, Lelaki yang maha cakap, Ya, Anda boleh disebut lelaki cakap yang tiada bandingannya. Jangankan perempuan, Sampai aku pun merasa mabuk melihat senyuman Anda. Dia bicara dengan lambat, Suaranya rendah dan juga mengandung daya pikap yang sukar disebutkan. Sebenarnya bukan Pwe Giok tidak suka, Hanya saja setelah mendengarkan dan kembali mendengarkan lagi, Akhirnya kata-kata yang tadinya ingin diucapkannya malah jadi lupa dikatakannya. Dengan tersenyum orang itu berkata pula, Orang yang mempunyai muka seperti Anda ini, Bila mana tidak tahu menggunakannya dengan baik-baik sungguh harus disayangkan. Tapi Anda tidak perlu khawatir, Sekalipun Anda tidak tahu care bagaimana harus mendaya gunakan ketampanan sendiri, Dengan suka hati akan ku bantu berusaha bagimu supaya Anda tidak sia-sia dilahirkan dengan wajah tampan ini. Bila mana kata-kata ini diucapkan orang lain, Andaipun Pwe Giok tidak gusar, sedikitnya juga akan mendongkol. Tetapi kata-kata yang keluar dari mulut orang ini ternyata tidak membuat Pwe Giok naik pitam. Orang itu tersenyum dan berkata pula dengan suara terlebih halus, Baiklah, sekarang bolehlah kau lupakan semuanya. Coba beritahukan padaku, sebenarnya rahasia apakah yang kau lihat tadi? Sebenarnya apa yang dirundingkan Ji Hang Ho dan Tom Busiang? Kukira lebih baik tidak kukatakan, jawab Pwe Giok Hambar. Kusuruh kau bicara, maka kau harus bicara, tahu ucap orang itu dengan suara tegas, Meski wajahnya masih mengulung senyum, namun sorot matanya yang aneh itu tampak mendesak, Menatap Pwe Giok tajam-tajam. Tetapi siapa tahu Pwe Giok tetap menjawab dengan hambar, Memangnya kenapa harus kukatakan? Orang itu lantas mengeluarkan seuntai rantai mutiara dan diayun-ayunkannya di depan Pwe Giok, Lalu berkata pula dengan perlahan, Sebab kau sudah menjadi buddhaku, setiap perkataanku harus kau taati, sedikit pun tidak boleh melawan. Ciong Ching tampak kelemas dan kuatir. Dia tahu kekuatan Gep orang ini, Dia tidak ingin dia membuat susah orang lain lagi, Tapi dia pun tidak berani mencegahnya. Siapa tahu Pwe Giok tetap tenang-tenang saja, Sebaliknya dia malah tertawa kemudian menjawab, Selamanya aku adalah orang yang bebas dan merdeka, Kenapa tanpa sebab aku harus menjadi buddhaku? Air muka orang itu berbalik berubah pucat malah, Butiran keringat pun menghiasi jidatnya. Matelumlah, Liam Simtai Hoat yang tadi digunakannya sangat keji, Tapi kalau tidak dapat menguasai pihak lawan, Dia sendiri yang akan celaka. Sekarang dia telah mengerahkan segenap tenaganya, Tapi lawan yang masih muda ini ternyata tiada terpengaruh sedikit pun. Padahal sasaran Liam Simtai Hoat ini adalah melunakan pikiran lawan, Peluang itu lantas diselulupi kekuatan Gepnya dan terpengaruhlah orangnya. Terima kasih telah menonton!